hai 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 Halo selamat pagi Hai ha aku tadi itu sebenarnya mau di ruang sana di ruang sebelah tapi ternyata di sofa itu nyamuknya banyak banget jadi aku semprot dulu kemudian aku nyalain nge-diffuse lavender dulu habis itu terus biar nyamuknya pergi habis itu terus aku aku pindah deh kamar nih aku lagi sama sendi seperti biasa dan kita ketemu di ngopi pagi bersama bidan Yesi dan sendi eh kamu ngapain ada yang menarik di luar sana kayaknya dia mau ikut Gaby gada-gada Gaby lagi mau dimasakin di kamar tadi sama Mbak Nana di rumah sebelah udah yaudah Hai anak tiba Gaby ya oke lihat kamera dulu eh lihat kamera dulu enggak mau ya weh silahkan Hai nggak boleh ngasih dikasih ya nanti ya Hai sen Oke hari ini di acara ngopi pagi aku mau sharing sedikit tentang perasian jadi memang ini kan bentar lagi mau ada pekan nasi tuh jadi apa namanya banyak banget tuh ibu-ibu yang apa namanya struggle mengalami struggle pada saat menyusui terutama ibu-ibu pas hamil-hamil pertama habis melahirkan di minggu-minggu pertama gitu kan mungkin pas hamil follow bidan kita kemudian sehingga bisa menerapkan ilmunya lalu melakukan apa namanya mempersiapkan diri memberdayakan diri dengan baik akhirnya berhasil melahirkan nyaman minim trauma pokoknya berhasil deh tapi dia lupa nggak nyiapin masalah menyusui gitu jadi concernnya hanya di proses persalinan doang habis itu masalah menyusui lupa sehingga begitu after melahirkan lega habis itu wap next dia bingung aku mesti gimana payudaranya masih mendelap putingnya bayinya masih belajar untuk ngenyot belum pinter untuk ngenyot kemudian dia sendiri masih capek atau mungkin masih kaku caranya nyusuin gimana masih bingung akhirnya pada produksi asiknya terus-terus ada sampai payudaranya sampai emas titis amas titis itu bengkak sampai badannya gereges dan lain sebagainya atau mungkin ada yang sampai puting susunya lecet dan lain sebagainya aduh kesian banget sehingga akhirnya ibu si bayinya nangis terus ibunya stres tahu sendiri kalau ibunya stres bayinya pasti stres keluarganya nggak bantuin tapi malah ikut stres karena kemarin sempat kejadian seperti itu aku punya klien yang melahirkannya oke bisa lancar tetapi pengetahuannya dia tentang asik menyusui parenting bener-bener nolah ya gitu sehingga pada saat setelah pulang dari klinik eh anaknya enggak bisa nyusu maksudnya asinya juga belum lancar masih tetes dua tetes kakeknya langsung datang ke klinik marah-marah ini gimana anakku asiknya belum keluar cucu mau dikasih mirung apa sampai marah kayak gitu aku mau susu formula kayak gitu bidanku bidan eti dia bilang apa maaf kita tidak menyediakan susu formula itu wajar gitu coba ditetap disusuin terus diminumin terus ibunya dimasasal udah diajarin kemarin dimasas kemudian nggak boleh stres nggak bisa ini anak saya nggak bisa cucu saya nangis-nangis terus kalau ada apa-apa aku tentu tanda sampai kayak gitu nggak nyediain susu formula gimana caranya pokoknya sampai marah-marah gitu sampai si bidanku sampai sampai kayak gitu kok bisa begini sih gitu gimana cucunya nggak nggak tambah stres kalau keluarganya tambah stres begitu gitu kan akhirnya dia buat pembelajaran sih maksudnya ternyata enggak cuman sampai proses apa proses melahirkan doang tugasmu masih ada lagi proses menyusui yang seringkali tidak kalah drama dengan proses melahirkan gitu bahkan dramanya lebih panjang karena periode menyusui asik eksklusif kan dua tahun kok melahirkan kan mempersiapkannya cuman sampai sembilan bulan betul nggak jadi aku akan bikin konten tentang rangkaian jadi rangkaian tentang apa namanya perasian gimana mempersiapkan ibu hamil supaya nanti pas melahirkan ready to use asiknya kemudian gimana caranya ngobrol sama payudara ngobrol sama dedek bayi supaya bisa menyusui dengan lancar dan nyaman oke so tunggu kontennya jangan lupa subscribe dan klik tombol notifikasinya aku akan sharing tentang masalah asik dan menyusui itu segera terima kasih melihat terima kasih terima kasih no api sampai ke atas